PASUKAN! Minum ini, bombat! Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siap, Pak! Bombat! 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 Ya, ini ada bombat, si tablet kuning segi enam, dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat! Mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat! Obat batuk produksi Kalbe Pharma. PT Kalbe Pharma, bersama Teater Sanggar Cerita, mempersembahkan serial Sandiwara Radio. Bombat Tanah Leluhur. Bombat Tanah Leluhur. Apakah kau tidak membutuhkan Asmarani lagi? Kalau ketahuan, Asmarani itu orang kita. Apakah bukan suatu malapetaka buat gadis itu? Dan kita akan sia-siap, Prabusora. Aku tidak dapat berharap apa-apa lagi pada gadis itu. Nyata sekali, dia telah menghianatiku. Dia batalkan niatnya untuk membunuh purbaya si keparat itu. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur ratusan tahun yang silam. Yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh, orang yang sakit flu. Hidung pilas, lah. Rokol bu, badan meriang, ya. Rokol, Pak. Hidung mampet, Pak. Rokol, D. Sakit kepala, lah. Rokol, Mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pilaknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilak, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya, prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilak, jadi sembuh. Prokol. Itu lho, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, prokol tablet. Untuk anak-anak, prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi, Kalbe Pharma. Kisah besar ini, didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu Ide cerita Cece Suhyar Pengarang cerita Disar Sponsor Teknik dan Montage Jimmy Mumu Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Age Pada seri yang ke-22 ini menampilkan Harry sebagai Galung Wesi M. Abud sebagai Prabu Purbaya Idris Apandi sebagai Prabu Sora Asdi Suhastra sebagai Garun Safa Dibantu oleh Chandra dan Tato Pembawa cerita Neni Sumardi Selamat menikmati Pada kisah yang lalu diceritakan Asmarani yang dijaga oleh Prajurit Seta Diculik oleh seorang pendekar Yang memiliki ilmu tinggi Setelah mengalahkan Prajurit Seta Laki-laki itu langsung menyerang Asmarani Dengan Totokan Setelah itu Langsung membawa Asmarani Pergi ke arah selatan Tak lama kemudian Tampak lagi sebuah bayangan Melesat ke arah tenda Ia adalah Galung Wesi Orang tua itu terkejut Saat melihat Prajurit Seta Menelungkup di tanah Oh Prajurit Seta Apa yang terjadi? Apakah Apakah Tuan Kupang Liman Hamba Hamba tidak bisa menjaga Asmarani Dia Dia diculik oleh seseorang berilmu tinggi Asmarani dibawa ke arah sana Tuan Baiklah kalau begitu Sekarang kau berusaha untuk turun menemui Gusti Prabu Aku akan mengejar penculik itu Semoga saja dia belum berlari jauh Aku harus segera memberitahukan Gusti Prabu Kalau beliau murka Aku akan menerima hukumannya Sekarang aku akan turun ke bawah Dan aku sakit sekali Heran Kenapa orang itu tidak membunuhku? Padahal Kalau dia benar-benar memukulku Tentu aku sudah jadi mayat Tadi aku merasakan Bahwa angin pukulannya tidak dilembari dengan tenaga sakti Dia memukulku dengan tenaga kasar Aneh sekali Apakah dia takut membunuhku? Karena aku adalah prajurit Gusti Prabu Purbaya Dengan susah payah Prajurit itu bangun Lalu setengah terseok Ia turun menemui Prabu Purbaya yang sedang bekerja Beberapa kali Tampak prajurit itu bergulingan di tanah Lalu bangun lagi Dan terus berjalan sempoyongan Melihat keadaan prajurit itu Beberapa prajurit yang terkejut Mereka serentak menghentikan kerja mereka Lalu buru-buru mendekati prajurit itu Kenapa kau setah? Apa yang telah terjadi? Sudahlah teman Bawalah aku pada Gusti Prabu Aku akan menceritakan pada Gusti Prabu Baiklah Teman-teman Ayo kita bawa setah kepada Gusti Prabu Lalu mereka beramai-ramai menggotong prajurit tersebut Namun belum sempat mereka bergerak Prabu Purbaya muncul Para prajurit yang berisik Mendadak diam Apa yang telah terjadi? Ini Gusti Prabu Prajurit setah mendapat jelaka Oh Kau Apa yang telah terjadi? Ceritakan Apakah ada orang yang menyerangmu? Ah Ampun Gusti Prabu Ampun Gusti Prabu Ampa tidak bisa menjadankan tugas dengan baik Ampa gagal Gusti Siapa yang menyerangmu prajurit? Lalu Ah Ampun Gusti Ampa tidak mengenalnya dengan pasti Orangnya seperti seorang pendekar yang sableng Namun memiliki ilmu yang tinggi Dia melarikan Asmarani ke arah selatan Tuhan Kupanima Galungusi mengejarnya Kalau begitu baiklah Aku akan menyusul paman Galungusi Rajurin, kalian lanjutkan pekerjaan ini Beristirahatlah kau sudah tiba waktunya Aku segera kembali Berapu Purbaya segera melesat pergi Para prajurit hanya saling pandang Satu dengan yang lainnya Lalu setelah itu Mereka membawa prajurit Seta Ketempat yang agak teduh dari sengatan matahari Beberapa orang prajurit Menolong prajurit Seta Sedangkan yang lainnya Di bawah pimpinan Senopati Jala Abang Kembali melanjutkan pekerjaan Pasukan Siap Lancang kanan Gena Berhitung Satu Dua Tiga Ateng lagi Ateng lagi Hei Kenapa ini Baris kau pakai batuk-batuk segala Sini kamu Aduh Saya batuk Pak Bagaimana ini Pak Minum nih Bombat Kau akan sembuh Apa Pak Bombat Wah Bombat emang bagus Pak Saya merasa lega sekarang Dan siapa Siapa Bombat 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 Ya Ini ada Bombat Si tablet kuning segi 6 Dengan formula yang tepat Dan bekerja rangkap Bombat Mengatasi batuk kering Batuk berdahak Batuk alergi Dan batuk karena merokok Bombat Obat batuk produksi Kalbe Farma Sementara itu jauh di dalam sebuah hutan Sebelah selatan Gua Karang Di balik sebuah tebing Tampak dua orang laki-laki sedang duduk dengan gelisah Sesekali mereka tampak melihat ke arah timur Apakah tuanku yakin Kalau Suntana akan melakukan semua pekerjaannya dengan baik Apakah tidak mungkin dia justru lari ke tempat lain Itu tidak mungkin Aku sudah mengenal pemuda satu itu Dia bisa dipercaya Yakinlah Kesatria Tanah Jawa akan selalu memegang janjinya Jadi kau anggap orang seperti aku ini tidak memegang janji Aku tidak mengatakan demikian Aku tidak mengatakan orang-orang tanah seberang itu suka ingkar janji Prabu seorang apa Tapi kalimatmu itu begitu menyakitkan Apakah kau tidak membutuhkan tenagaku lagi Baiklah kalau begitu Aku juga sanggup membunuh purbaya dan cempaka sendirian Aku akan menghadapi mereka secara terang-terangan Aku tidak main secara curang seperti yang kau lakukan saat ini Kalau di tempatku Orang-orangnya selalu melakukan pekerjaannya sendiri Tidak melalui tangan orang lain Kau jangan memandang rendah padaku Garun Sava Aku tidak takut untuk menghadapi purbaya dan istrinya Tapi aku hanya tidak mau mengotori tanganku dengan darah mereka Kau memang hebat Prabu Sora Bahasamu halus sekali Memang seorang kesatria Selalu melumori tangannya dengan darah musuh-musuhnya Hanya seorang laki-laki yang suka mengaku-ngaku kesatria Yang tidak mau bermain dengan darah musuhnya Kesatria cengeng saja yang berjiwa penakut dan licik Membunuh musuhnya dengan tangan orang lain Kurang ajar Kau menghina aku Jangan sampai aku turun tangan jahat padamu Garun Sava Aku tidak segan-segan membunuh orang seperti kamu Jaga mulutmu Aku akan bisa lebih kejam dari kamu Jangan kau kira aku takut dengan lima langkah bayang-bayang yang kau miliki itu Ternyata kau orang yang suka naik darah Prabu Sora Kau tidak bisa mengendalikan emosimu Aku sebenarnya tidak tahu sampai di mana kehebatanmu Aku hanya pernah dengar berita bahwa tantang ilmu yang kau miliki itu Hanyalah dari orang-orang yang pernah mengenalmu Nah makanya kalau kau tidak dicolek Janganlah mencolek orang lain Kalau tidak mau disinggung harga dirimu Jangan menyinggung orang lain Dan aku tahu mungkin itulah yang membuatmu runtuh dari kebesaranmu selama ini Heh, kurang ajar manusia hitam satu ini Kalau aku tidak membutuhkan tenaganya untuk menghadapi purpaya dan jempaka Mungkin saat ini aku akan menyerang dan membunuhnya Nantilah Karun Sava Setelah semuanya selesai Kau akan kubereskan disini Kau tidak akan bisa pulang lagi ke negerimu Laki-laki yang sombong ini Kalau saat ini aku tidak membutuhkan dirinya Untuk menghadapi purpaya dan jempaka Aku akan melenyapkannya sekarang juga Nantilah Prabu Sora Nantilah setelah semuanya selesai Kau akan berhadapan denganku Kau akan merasakan betapa perihnya siksaanku Siksaan Karun Sava Sudahlah Karun Sava Kita memang saling membutuhkan Karena kita sama-sama ingin membunuh purpaya dan istrinya Kalau perlu Seluruh orang keraton Karang Sedana Iya Memang itulah yang terbaik Prabu Sora Kita saat ini saling bantu Kita hancurkan dulu musuh utama kita Setelah itu Barulah kita pikirkan Apa yang sebaiknya kita lakukan Nah Sekarang sebaiknya kita tenang-tenang saja Menunggu suntana Kalau dia menghiang hati kita Akulah yang akan menghajarnya Jangan terlalu gegabah dengan pendekar Sableng itu Garun Sava Dia memang urakan Tapi ilmunya Tidak berada jauh di bawah kita Dia memiliki ilmu yang luar biasa Suntana juga menjadi momo kaum sesat di tanah basundan ini Dia pendekar yang aneh dan misterius Ilmu-ilmunya sulit diukur Tapi Prabu Sora Kenapa dia mau tunduk dan patuh kepadamu Dia mau saja mengikuti apa yang kau katakan itu Bukankah itu suatu bukti Bahwa dia itu tidak memiliki keberanian dan kepandayan apa-apa Prabu Sora Itu ada cerita lain lagi Garun Sava Itulah aku bilang tadi Bahwa orang di tanah Jawa ini Tidak pernah ingkar janji Dan selalu patuh pada janji Suntana pernah berhutang jasa padaku Dan dia pernah berjanji akan membantuku Aku pernah menyelamatkan orang tuanya Dari kematian Saat itu dia sedang tidak ada di tempat Dan saat aku menyelamatkan kedua orang tuanya Dia datang Orang sepertimu mau menolong orang Lucu Dan satu keluar biasa Kalau bukan keluarga Suntana Aku tidak akan turun tangan Aku mau menolong keluarganya Karena ada maksud tertentu yang kuharapkan Nah Setelah menyelamatkan keluarganya Aku minta syarat padanya Dan dia bersedia membantuku Baiklah Prabu Sora Aku angkat tangan dengan caramu itu Prabu Sora Kelicikanmu ternyata tidak hanya untuk menghadapi purbaya dan cempaka Tapi kau selalu memanfaatkan kesempatan yang lain Untuk kepentingan dirimu sendiri Ada yang datang Dia orang-orang sedana Lihat Dia bukan orang-orang sedana Tapi Panglima Kraton Kencana Wungo Dia galung wesi Mau apa Panglima itu ngacir sampai ke daerah ini Dia menuju ke arah sana Apakah telah terjadi sesuatu? Prabu Sora Jangan-jangan orang tua itu mengejar Suntana Pendekar bodoh itu Barangkali telah berlaku ceroboh Iya Sebaiknya kita kejar Ayo Kita bisa membunuhnya Garung Saffa Tahan dulu Jangan berlaku sembrono Orang tua itu kelihatannya tenang Namun dia memiliki kekuatan yang dahsyat Dia memiliki ilmu yang tinggi Bukankah kau pernah merasakan ilmunya? Iya Aku memang pernah bertanding dengannya Tapi aku tidak kalah Aku belum mengeluarkan semua kemampuanku Aku rasa dia pun belum mengeluarkan semua kemampuannya Kekuatan orang tua itu tidak bisa dipandang remeh Aku pernah bertarung dengannya selama setengah hari Dan di antara kami tidak ada yang kalah Dia hebat Jadi kita jangan berani main-main dengannya Sebaiknya biarkan saja dia pergi Toh tidak ada urusan dengan kita Kalaupun dia mengejar Suntana Itu kan lain halnya Tapi hal itu bisa berbahaya Prabu Sora Suntana bisa membawanya kemari Dan kita akan ketahuan Itu malah kebetulan Kita bisa bertiga menghancurkannya Apakah kau tidak membutuhkan Asmarani lagi? Kalau ketahuan Asmarani itu orang kita Apakah bukan suatu malapetaka buat gadis itu? Dan kita akan sia-sia Aku tidak dapat berharap apa-apa lagi pada gadis itu Nyata sekali Dia telah menghianatiku Dia batalkan niatnya untuk membunuh purbaya si keparat itu Itu kan baru dukaan Prabu Sora Siapa tahu dia belum mendapat kesempatan untuk melakukan semua itu Dia belum mendapat cara yang baik untuk membunuh purbaya Bukankah pekerjaan kita akan mulai dari bawah lagi? Sudahlah Garang Safa Itu urusanku Aku tahu apa yang mesti aku lakukan Kau tenang saja Aku yakin sebentar lagi Suntana akan muncul dengan Asmarani Kerja yang berteli-tele Seharusnya saat ini Kita bisa mengejar Panglima itu Dan membunuhnya berdua Agar kelak di kemudian hari Tidak mengganggu semua usaha dan kerjaan kita ini Tidak perlu Garang Safa Tidak perlu kita mengurusi Panglima itu Dia akan membuat kita repot saja Sudahlah Tengok-tengok cari musuh Orang yang sakit flu Hidung pilas Prokol bu Badan meriang Ya Prokol pas Hidung mampet Prokol de Sakit kepala Prokol mas Biasanya kalau minum obat flu itu Meriangnya hilang Tapi pilaknya tetap ngocor Hidung mampet Makanya yang benar itu minum Prokol Untuk pilak hidung mampet Jadi plong Masuk angin Panas dingin Sakit kepala Jadi sembuh Itulah sebabnya Prokol dapat menghilangkan gejala flu Sakit kepala Hidung pilak Jadi sembuh Prokol Itu loh Yang bungkusnya warna ungu Ada gambar orang tengok-tengok Untuk dewasa Prokol tablet Untuk anak-anak Prokol sirup Prokol Hilangkan gejala flu Produksi Kalbe Pharma Sementara itu Sekitar 100 tombak Dari tempat tersebut Tampak panglima galung besi Mengendap-endap seorang diri Mata laki-laki tua itu Jalan ke sana kemari Pengawasi setiap perimbunan pohon Dan setiap pohon-pohon yang besar Oh kemana larinya ke barat itu Aku jelas tadi melihat dia melintasi darah ini Ilmunya boleh juga Sambil mengendong asmarani Dan dia bisa bergerak cepat Apakah ini laki-laki yang dulu dikejar oleh Kusti Prabu Aku harus mendapatkannya Dia tidak boleh melakukan apa-apa pada asmarani Galung besi terus mencari-cari Sebentar-sebentar ia meloncat ke atas pohon Lalu melihat ke sekitarnya Namun orang yang dicarinya Tidak juga kelihatan Dia menghilang seperti di telan bumi Terlalu aneh Kalau dia bisa menghilang Aku yakin Dia pasti bersembunyi Di sekitar tempat ini Dia pasti tidak mau keluar Sebaiknya aku bersemai Di mengerahkan pendengaranku Aku yakin Akan bisa menangkap suara nafasnya Kecuali dia berilmu tinggi Galung mesti melayang turun Dari atas pohon yang dinaikinya Lalu orang tua itu segera duduk bersila Ia memusatkan pendengarannya Lama ia memusatkan pendengarannya Namun ia tidak mendapatkan apa-apa Dicobanya lagi Tapi hal sama tetap terjadi Lalu perlahan-lahan orang tua itu membuka matanya Tidak ada suara apapun yang bisa ku dengar Kecuali suara binatang hutan dan burung-burung Aku yakin Dia pasti memiliki ilmu yang tinggi Kalau tidak Mana mungkin dia berani main api dengan orang-orang karang sedana Sebaiknya ku telusuri darah ini Barangkali ada tempat yang tersembunyi Aku tidak boleh meninggalkan tempat ini Sebelum aku tahu siapa orang itu Asmarani tidak boleh hilang Gadis itu tidak boleh celaka Aku harus menyelamatkannya Nah Itu ada suara orang melintas Orang ajar Dia lari kesana Hei Jangan lari pengecut Kau akan ku kejar Meskipun sampai ke ujung dunia Pasukan Siap Lancang kanan Gerak Berhitung Satu Dua Tiga Ateng lagi Ateng lagi Hei Kenapa ini Baris kau pakai batuk-batuk segala Sini kamu Aduh pak Saya batuk pak Bagaimana ini pak Minum nih Bombat Kau akan sembuh Apa pak Bombat Wah Bombat memang bagus pak Saya merasa lega sekarang Dan Siap pak Bombat 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 Batuk berdahak Batuk alergi Dan batuk karena merokok Bombat Obat batuk produksi Kalbe Pharma Galung Musi menghentakkan tubuhnya Dan orang tua itu seperti melayang di atas rumputan hutan Ia terus mengejar laki-laki yang memanggul tubuh asmarani Maka terjadilah kejar-mengejar di dalam hutan yang sepi itu Namun di sebuah tebing yang sedikit terjal Kembali Galung Musi kehilangan jejak Nah saudara pendengar Apakah Galung Musi akan mendapatkan kembali asmarani Yang diculik oleh Suntana Lalu bagaimana dengan Prabu Sora dan Garun Safa Untuk mengetahui jawabannya Ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini Dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu Yang dipersembahkan oleh PT. KB Pharma Bersama Teater Sanggar Cerita Di Radio Kesayangan Anda Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!